Halo semuanya, balik lagi di channel Luki Droni. Ya, pada video kali ini, kita balik lagi di konten Sharing Toll. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pembangunan tol di Pulau Bali. Ya, seperti kita ketahui, Tol Bali Mandara merupakan tol pertama di Pulau Bali dan menjadi tol di atas laut terpanjang kelima di dunia. Yang sudah operasional sejak tahun 2013. Dan akhirnya, 8 tahun kemudian, di tahun 2021 ini, Pulau Bali akan dihadirkan kembali dengan pembangunan jalan tol, di mana akan membentang dari Kilimanuk, Kabupaten Jemberana, sampai dengan Mengwi, Kabupaten Badung. Ruas tol ini nantinya akan menelusuri jalur selatan Pulau Bali, di mana akan melewati 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Jemberana, Tabanan, dan Badung. Selain itu, direncanakan juga Pulau Bali akan dihadirkan dengan jalan lingkar selatan yang menghubungkan Nusa 2 sampai dengan Jimbaran. Wah, sepertinya Pulau Bali akan dihadirkan banyak akses jalan ya, untuk mendukung pariwisata di Pulau Bali, khususnya pada bagian selatan Bali. Kira-kira, di mana saja ya, pintu tol yang akan dihadirkan di ruas tol Kilimanuk Mengwi ini? Kita saksikan sama-sama ya, pembahasannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! ilustrasi buat kita oke, kalau kita bisa gambarkan jalur tolnya akan seperti ini ya teman-teman, dari Gilimanuk terus kemudian ke arah selatan menelusuri jalan Gilimanuk dan pasar kemudian terus sampai dengan Antosari ya, kemudian akan naik sedikit ke arah Mengwi ya teman-teman ya ditargetkan 2024 tol Gilimanuk Mengwi ini akan selesai dengan rinciannya sebelumnya saya sudah jelaskan, saya sudah gambarkan di video sebelumnya dimana yang menjadi prioritas utama adalah seksi 2 dan seksi 3 seksi 2 akan dikerjakan dulu, kemudian berlanjut di seksi 3, ditargetkan 2022, selesai teman-teman kemudian baru dilanjutkan untuk seksi 1 nya ya dan tol Gilimanuk Mengwi ini sama seperti tol Bali Mandara sebelumnya akan bisa dilewati oleh pengendaraan sepeda motor ya teman-teman, tapi hanya di seksi 2 dan seksi 3 saja yang panjangnya sekitar 41,3 km jadi kira-kira di sekitaran sini ya teman-teman kalau seksi 2 itu dari pekutatan ya di sekitaran sini akan diberikan akses pengendaraan sepeda motor teman-teman nah kemudian kemudian pemerintah daerah Bali juga berencana untuk meneruskan dari Mengwi ini dilanjutkan ke belah batu yaitu dari Mengwi kemudian menuju ke kabupaten Gianyar Bali ya teman-teman jadi kalau bisa dilanjutkan dari Mengwi sini mungkin bisa melewati Ubud ya teman-teman bisa melewati Ubud kemudian turun ke bawah ke arah selatan ke belah batu teman-teman dan memang direncanakan tol ini pun akan tersambung juga sampai dengan kota Denpasar dari belah batu pun nanti akan tersambung dengan jalan bepas Ngurah Rai ya teman-teman ya sampai saat ini sebenarnya dari Gilimanuk sampai dengan Mengwi pun penentuan lokasinya masih belum jelas betul ya titik-titiknya penentuan lokasinya kalau dari informasi yang saya dapat memang masih dalam proses facilities tadi ya masih dilakukan survei tempat tempat mana saja yang dipastikan akan dilewati tol ini ya teman-teman tapi dari yang tadi saya jelaskan simpang susun apa saja yang akan dibangun di ruas tol Gilimanuk Mengwi ini sudah menjadi perencanaan di awal teman-teman oke kita beranjut lagi dengan perencanaan pembangunan jalan lingkar luar selatan badung ya teman-teman yang ada di bawah sini yang ada di kuta selatan ya kecamatan kuta selatan ya ya seperti yang teman-teman tadi sudah lihat juga di video rutenya dimulai dari Nusa 2 ya dan nanti akan tersambung sampai dengan jimbaran jadi melingkar teman-teman kalau bisa digambarkan jadi melingkar seperti ini ya teman-teman gambarnya kasar saja ya teman-teman ya melingkar seperti itu dari Nusa 2 melewati ungasan kemudian pecatu kemudian sampai dengan jimbaran dan nantinya jalan ini sepertinya akan dibuat ada beberapa bagian dibuat elevated seperti gambar yang tadi teman-teman sudah saksikan dan itu posisinya di pinggir pantai kayaknya kalau sudah jadi itu pemandangannya bakal bagus banget ya yang melewati jalan tersebut ya dan ini bukan tol ya kalau saya baca informasi yang ada ini bukan tol tapi memang jalan biasa lingkar selatan biasa jalan lingkar selatan yang bukan tol jadi non-tol ya teman-teman nah pembangunan ini pun rencananya juga ditargetkan ya 2024 selesai tapi masih dalam persiapan untuk pembebasan lahan di tahun-tahun ini jadi masih belum tahu nih kira-kira targetnya kapan dan akan selesainya kapan belum saya belum mendapatkan informasi yang pastinya ya tapi memang sedang digodok terus untuk pembangunan jalan lingkar selatan kabupaten badung ini ya teman-teman paling sampai disini dulu ulasan singkat dari saya tentang perencanaan jalan tol maupun non-tol yang akan ada di bali ya teman-teman bagi teman-teman yang mungkin orang bali asli yang tahu tentang pembangunan tol ini ada update terbaru bisa tulis di kolom komentar ya dan misalkan ada yang salah dari informasi yang saya berikan bisa koreksi saya di bawah ya dan yang terakhir adalah pertanyaan besar buat kita semua mungkinkah pulau bali dan pulau jawa disambung oleh sebuah jembatan di selat bali ya teman-teman memang sebelumnya dari kementerian PUPR Pak Basoki ya bilang memang tol teras jawa akan dilanjutkan sampai dengan bali ya tapi memang disitu pak menteri tidak bilang akan dibangun jembatan tapi memang ada beberapa mungkin bukan beberapa ya banyak penolakan ya kalau pulau jawa dan pulau bali tidak boleh disambung dengan sebuah jembatan ya kita memang tahu di bali memang tradisinya kuat sekali ya dan kepercayaan di masyarakat bali juga sangat kuat jadi kita pun harus menghargai tapi kalau boleh saya tahu gitu buat teman-teman di bali kira-kira hal paling besar apa sih yang menjadi penolakan kalau akan dibangunnya jembatan antara pulau jawa dan pulau bali teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya buat informasi kita semua ya karena memang kalau secara orang awam jembatan ini kalau dibangun sangat membantu sekali karena tidak perlu lagi mengantri di pelabuhan ketapang ataupun gili manuk untuk bisa menyeberang dan bisa langsung lanjut menelusuri tol dari trans jawa menuju ke tol bali ya itu sebagai orang awam yang memang kita melihatnya itu satu manfaat yang besar tapi mungkin masyarakat bali punya pandangan sendiri bagi teman-teman yang orang bali asli bisa tulis di kolom komentar ya oke paling itu aja yang bisa saya bagikan di sharing tol kali ini kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin belum tahu lebih jelasnya perkembangan pembangunan tol ini dan pintu tol mana saja ataupun simpang susur mana saja yang akan dilewati ataupun dibangun di ruas tol di Manuk Mengwini oke kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati